Pemirsa Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan di kawasan Kalijodo menuai pro dan kontra. Warga bersih kuku menolak di relokasi dari Kalijodo. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan di kawasan Kalijodo masih menuai pro dan kontra dari warga. Untuk meredam ketegangan, pemerintah lakukan sosialisasi dengan menyebar surat edaran tentang penataan kawasan Kalijodo. Jadi hari ini kita melalui Bu RT ingin ngasih pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan program Pemda yang akan dilansanakan. Itu aja. Apakah nanti ada masyarakat yang dikasih? Enggak, kita ini baik-baik aja dengan warga, dengan RT. Enggak ada masalah. Sosialisasi ini disambut baik perwakilan warga. Pasalnya dengan sosialisasi ini, warga bisa menjelaskan alasan mereka menolak pengkusuran wilayah Kalijodo. Melalui pengacara, warga menolak untuk berpindah dari wilayah yang sudah bertahun-tahun ditempati. Ini warga masyarakat, ini bukan hewan, ini bukan binatang, ini manusia. Negara wajib melindungi dan hadir di sini. Jangan buat semena-mena. Saya mendengar kemarin Kasatpol PP mengatakan kami tinggal tunggu perintah. Ini apaan? Dalam konsep apapun, dalam negara manapun ada dialog, ada musyawara, ada kompensasi. Ini warga negara, maka pemerintah provinsi, pemerintah pusat wajib melindungi warganya. Warga mengaku rumah dan bangunan di wilayah ini legal dan memiliki surat kepemilikan yang lengkap. Mereka menolak kawasan ini disebut lokalisasi, karena di sini hanya tempat hidup mereka dan sumber penghasilan mereka. Rencana penertiban wilayah Kalijodo ini sudah dipersiapkan Pemprov DKI. Pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja seks komersial dan menyiapkan rumah susun untuk warga yang berKTP DKI Jakarta. Zaman dahulu kawasan Kalijodo sebenarnya memiliki image positif. Sekitar tahun 1950-an, kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau, banyak kegiatan positif yang digelar di kawasan ini. Misalnya, Festival Kalijodo, di mana pemuda-pemudi Tionghoa saat itu memiliki kebiasaan saling melempar roti dan saling bertemu karenanya kawasan ini dinamai Kalijodo. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.